Hai wah Selamat Tunja ini adalah rooftop rumahku ya yang aku gunakan untuk tanam-tanaman kemarin ada beberapa tanaman sama hidroponik tapi udah dipanen di sana juga ada stroberi nah ini ada stroberi yang baru di semprot dan hari ini Oh ya ini ada jambu kristal ada lembing lalu ada mangga aku lupa nama manganya tapi ini manganya jenis yang bijinya tuh tipis kali ini disini Oh ya di sini ada ya daun pandan ya ini kebutuhan aku untuk bikin kue lalu ini dia nah ini nih aku mau panen ini adalah buah pertama ya jadi itu buahnya memang enggak banyak gitu loh nah kemarin bunganya ini buh meriah kali bunganya meriah ya kan tapi yang jadi tuh cuman sebiji dan terus dua biji tiga biji empat biji lima biji nah seginilah pokoknya nah awalnya tuh memang mereka tuh eh banyak kali banyak kali bunganya tapi yang jadi itu cuman ya kayak gini nih lah contohnya ya nih ini tuh cuman jadi berapa biji gitu loh nah nih nah dan ini kalau udah kayak gini nih biasanya ini bakal bakal jadi nih nih bakal jadi nih encawal bakal jadi nanti setelah gede tuh jadinya kayak gitu wah nggak banyak sih memang tapi ya jadilah ya kan dan ini tuh baru buah pertama aku hari ini mau panen dulu soalnya udah beberapa hari tuh memang ini harus dipanen karena udah kondisinya udah sering hujan ya kan tuh nih kalian tengok ya hmm kok hijauan kuku aku ya kan daripada daripada sih kelengkengnya oke nah ini aku udah ada yang aku incer nih tuh disana tuh tuh kalian tengok ya nah ini tuh ini lumayan gede loh ini udah siap panen nih nih udah siap panen dan ini udah lebih besar dari jempol aku nih tuh kalian tengok ya hmm aku mau panen lalu yang ini juga aku mau panen nah disini ada yang oh ya disini ada yang masih hijau nih kelihatannya masih hijau nah yang ini nih ini ini masih hijau jadi aku rasanya nggak nggak bisa dipanen ya tuh kalian tengok ya ini masih rade hijau sih tuh bubur nggak sih nah ini nih nah ini masih rade hijau jadi jangan di temen dulu sebaiknya yang kita panen dulu adalah yang sudah udah coklat-coklat kayak gini nih ini aku jamin ini bijinya udah coklat kalau masih hijau itu kita petik bijinya masih warna coklat muda jadi memang masih memang udah manis sih cuman dia nggak nggak terlalu manis kayak yang udah tua kayak gini gitu loh ini udah cukup matang banget oke ya kita petik eh tapi sebelum kita petik aku mau kasih tahu dulu nih eh ini adalah tanaman tambu lampot ya yang aku tanam kemarin tuh aku belinya ini udah udah tanaman di dalam pot gini ya udah beli jadi itu masih tingginya tuh masih seginilah nggak setinggi ini ini aku udah tanam udah kurawat sekitar eh satu tahun kayaknya ya eh nggak ding ini masih 10 bulan masih 10 bulan kemarin aku belinya tuh nggak ada ada buahnya dan nggak ada bunganya nah ini aku media tanamnya kemarin pas beli ini tanah hitam tanah tanah bakaran cuman kayak gitu aja sih kayaknya mereka nggak ada kasih sekam sekam gitu nah ini kira-kira seperti ini ya guys ini aku coba nah nah jadi ini tingginya udah segini udah berasa aku lah ya udah seangku ini aku tanam aku tanam di rooftop aku ya kalian tengok aku ini di lantai 3 nah kalian bisa tengok di sana rumah perbukitan biasanya aku selalu olahraga jogging-jogging gitu ya jogging-jogging kecil itu disini nih nih disini ruangan ini di ruangan ya bukan ruangan sini udah ruangan terbuka kayak gini ini aku tanam-tanamin semua tanaman-tanaman yang bisa aku bikin jauh-jauhan gitu nah waktu dulu itu di belakang itu adalah kandang ayam dan di dalam sisi itu dulu adalah tempat kebudidayaan lele waktu almar romba pak masih ada ya sekarang aku ubah jadi tempat ya halaman-halaman yang bisa dimanfaatkan untuk tanam tanaman yang berguna lah gitu ya nah disana aku juga ada tanam beberapa tanaman tanaman sayur-sayuran ya karena ada serai terus ada juga disini strawberry kayak gitu ya tuh kalian tengok ya nanti aku di segmen selanjutnya leh aku akan ngulik-ngulik gitu loh kebun kecil aku yang ada di rumah ini ya nah hari ini aku cuma mau kasih tahu bahwa ini aku mau panen mau panen dulu terus ya ceritanya soalnya ini panen pertama ini adalah buah pertama yang aku excited kali ya untuk saya panen dulu walaupun sedikit tapi ini berjalan-jalan ya jangan kemana ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang »lewala accessibility song« Aduh, dimana ini? Udah lah, ini aja lah Kita cari yang lain ya Yaudah, insya Allah Ini nih, yang di atasnya belum aku petiin Ini adalah kepuasan tersendiri ya kan Ini kayak yang belum mati Ini, coba-coba Ini, kalau ini udah Jadi, itu tuh aku metik ini Ada kayak kepuasan tersendiri yang aku rasakan Karena kan kita yang nanam sendiri nih Itu puas sekali rasanya Insya Allah Nanti apalagi aku makan ya Ini kayaknya belum nih Kita lanjutin yang lain Kita warahin dulu ya Sub indo by broth3rmax Oke, aku mau nunjukin Tadaa, ini dia nih Ini dia Ini hasil panen kita Masya Allah Alhamdulillah Walaupun sedikit Tapi ini adalah Buah pertama kali Yang tumbuh di pot ini Buah kelengken yang pertama kali ya Masya Allah Ini aku seneng banget Masya Allah Eh, tiba-tiba panas Di senja hari kayak gini Coba-coba jadi panas Karena kalau di bottom tuh Memang gak tentu ya Tuh, kalian tengok tuh ya Masya Allah Hmm, gemay-gemay Ini pasti kulitnya tebal Eh, kok kulitnya daging tadi Dagingnya tebal tuh Kalian tengok tuh Hmm, alhamdulillah Segini udah panen ya Bisa merasakan buah sendiri ya kan Jadi payah kita berkebun Tuh, ini pohonnya Masya Allah Semoga makin buah lebet Makin banyak Ya, makin sehat Tonton terus ya video-video aku Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Dan aktifin notifikasi loncengnya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax